Oke guys sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Ini adalah acara warisan kota Changsuan saya. Jika anda tertarik, anda bisa pergi ke alun-alun yang ada di pusat kota Changsuan. Semua Tianjiao yang ingin berpartisipasi akan pergi ke sini. Aoli menyipitkan mata. Pada saat ini, Qin Chen menyadari bahwa warisan pertemuan besar kota Changsuan tidak sesederhana yang dia pikirkan. Qin Chen melihat bayangan palu besar yang berdiri di langit sangat bercahaya, mengjulang lurus ke langit, bersinar, menerangi seluruh dunia. Tuan kota Aoli, apa sebenarnya warisan acara besar ini? Ucap Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mata Aoli kabur, menatap bayangan palu di tengah kota, dan menggelengkan kepalanya sedikit lalu berkata, sebenarnya, aku juga tidak tahu itu. Qin Chen terkejut ketika mendengar itu. Aoli berkata, warisan kota Changsuan berasal dari zaman kuno. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang bisa mengetahui apa sebenarnya dari warisan ini. Teman kecil, jika kamu ingin tahu apa warisan ini, cobalah dirasakan secara pribadi, hanya dengan kata-kata, sulit untuk menggambarkan misterinya. Ucap Aoli sedikit mengernyit. Mata Qin Chen menyipit, bahkan tuan kota Aoli tidak tahu. Dia berkata, karena ini masalahnya, maka saya akan pensiun dulu. Ucap Qin Chen melengkungkan tangannya dan segera meninggalkan mansion tuan kota, berkedip ke arah palu raksasa itu. Saya harap putra ini bisa mendapatkan sesuatu. Gumam tuan kota Aoli menghela nafas. Qin Chen, yang maju dengan cepat, berkedip di atas kota Changsuan. Sepanjang jalan, ia bertemu banyak orang kuat. Tampaknya pembukaan warisan ini telah menyebabkan banyak orang kuat yang tinggal di pengasingan di kota Changsuan bergerak. Setelah beberapa saat, Qin Chen akhirnya melihat alun-alun yang luas di depannya, di mana banyak orang kuat berkumpul, satu demi satu mengelilingi bayangan palu besar yang menyilaukan. Apakah ini senjata level suci? Hati Qin Chen sedikit bergetar. Untuk pertama kalinya dia melihat artefak suci yang begitu besar, yang bahkan lebih menakjubkan daripada pedang iblis miliknya, dan itu sangat menakutkan. Adapun banyak sosok di sekitar palu raksasa, mereka menginjak alun-alun, sepertinya mencari kecocokan dengan palu raksasa. Melalui rune yang begitu cerah, berkomunikasi dengan palu raksasa-raksasa, tampaknya belum ada yang mencapainya. Banyak Tianjiao berdiri dengan bangga di sisi palu raksasa ini. Ada ahli lokal di kota Changsuan, serta ahli dari segala arah. Banyak kekuatan hadir dan tampaknya penuh minat pada palu raksasa itu. Palu raksasa ini sangat misterius. Garis di atasnya sepertinya tidak seperti artefak suci, tapi lebih seperti instrumen. Gumam Kincen mengerutkan kening dan mengamatinya dengan cermat. Semakin dia melihatnya, semakin dia terkejut. Setelah beberapa saat, dia sudah bisa melihat bahwa palu raksasa di depannya sangat misterius. Jika ingin berkomunikasi dengan palu raksasa, sepertinya perlu memahami rune yang mengerikan di sekitar lingkungan palu, menggabungkan rune ini bersama-sama untuk dapat menarik palu. Kincen berkata, Tidak peduli warisan apa ini, nafas palu raksasa ini agak menarik, dan rune di atasnya juga sangat dalam, jadi saya tidak boleh melewatkannya. Kincen melangkah keluar, dan berdiri di bawah palu raksasa sesaat kemudian, menatap palu raksasa yang luas dan tak tertandingi dalam kehampaan, dia hanya merasa sangat misterius. Tekstur pada palu raksasa ini sangat istimewa. Kelihatannya biasa saja, tetapi mengandung aturan makna mendalam yang tak ada habisnya. Ada semua jenis dao, dan berbagai metode rune dapat dibentuk. Kincen sendiri adalah seorang penempas senjata dan ahli formasi, dan penelitiannya tentang rune secara alami luar biasa, terutama setelah kemajuannya yang cepat dalam formasi, ia telah membuat terobosan yang lebih kuat dalam aspek ini. Melihat Kincen, seorang Tianjiao di samping mau tak mau menoleh dan meliriknya. Melihat Kincen mengenakan pakaian biasa, jejak penghinaan melintas di matanya. Dan dia mencibir, apakah kamu mengerti arti dari rune ini? Tanya pemuda itu. Kincen menatapnya, ini adalah pemuda yang luar biasa, mengenakan jubah emas, rambutnya diikat, matanya samar-samar mekar dengan kilau emas, ini jelas merupakan Tianjiao dari kekuatan besar. Kincen menjawab, aku tahu satu atau dua hal. Ucap Kincen berkata dengan ringan. Ejekan samar melintas di sudut mulut pemuda ini, seolah mengejek Kincen. Legenda warisan ini ditempatkan oleh sekte pemurnian tertentu di surga kuno, dan talenta pemurnian yang dipilih secara khusus. Ini berisi aturan dao tanpa akhir dan prinsip-prinsip dari surga. Kota Changsuan memiliki sejarah puluhan ribu tahun. Tidak banyak Tianjiao berani mengklaim bahwa dia tahu satu atau dua hal, dan ini memang konyol mengatakan bahwa kamu bisa mengerti. Ucap pria muda itu dengan tenang mengatakan bahwa dia adalah salah satu arogan dari dinasti 10.000 sekte, salah satu kekuatan besar di dekat kota Changsuan, dan dia secara alami memahami warisan kota Changsuan ini. Kincen mendengarkan dengan tenang, dan akhirnya belajar banyak dari percakapan orang-orang di sekitarnya. Warisan pertemuan besar kota Changsuan sangat aneh, berasal dari sebelum surga dihancurkan. Dikabarkan bahwa sebelum langit hancur, tempat di mana Guanghan Mansion berada, ada sekte pemurnian suci yang sangat kuat di surga. Tetapi kemudian, dalam perang dunia surgawi, ras teratas iblis mengunci target mereka pada refiner suci ras manusia. Pertempuran ini sangat tragis, artefak seinsek sangat kuat, dan pasukan di Menrace menderita banyak korban. Namun, bagaimanapun, ras iblis telah disiapkan sejak lama, dan artefak seinsek tidak dapat melawan dan dipaksa untuk menghancurkan sekte tersebut. Sebelum menghancurkan sekte, Master Sekte Suci Pemurnian terangkat ke langit dan meraung dan meledak pada saat yang sama, melemparkan harta sekte ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya, dan harta ini adalah cahaya dan bayangan dari palu raksasa ini. Klan iblis sedang mencari harta karun itu dengan sepenuh hati, tetapi dia belum menemukannya selama seribu tahun di alam selestial. Kemudian, alam surgawi dihancurkan dan iblis ditekan, jadi tidak ada lagi yang mengingat legenda ini. Dan ketika langit hancur, rumor yang tak terhitung jumlahnya juga menghilang dalam sejarah. Bertahun-tahun telah berlalu, kekuatan surgawi sekali lagi bergabung untuk memulihkan dan membentuk kembali alam surgawi, dan area ini juga telah membentuk guanghan mansion, satu demi satu kota, dan satu kekuatan besar telah diperbaiki dan bangkit. Tetapi suatu hari, hantu palu raksasa ini tiba-tiba muncul di kota Changsuan, yang menarik minat kekuatan di sekitarnya. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya datang dan mencoba menemukan sumber hantu palu raksasa, tetapi tidak ada yang menemukan akar masalahnya. Bahkan orang suci yang kuat juga khawatir, masih tidak dapat merebut harta ini, juga tidak dapat mengetahui sumbernya. Tapi ini hanya legenda, tidak ada yang tahu kebenarannya atau tidak. Setelah warisan dibuka, selama seseorang dapat memahami arti dari rune pada palu raksasa dan mengaktifkan hantu pada palu raksasa, mereka akan dapat memperoleh tubuh palu raksasa. Dengan berjalannya waktu, semakin banyak orang yang masuk. Meskipun acara pewarisan berlangsung selama sebulan penuh, semakin cepat Anda menyadarinya, semakin banyak manfaat yang jelas akan Anda dapatkan, dan tentu saja tidak akan ada yang melewatkannya. Aliran orang melonjak, dan di antara kerumunan yang ramai, Kin Chen merasa sangat tenang di dalam hatinya. Banyak diskusi, seperti gelombang, dia hampir bisa memahami mentalitas setiap Tianjiao. Mendengar banyak diskusi, Kin Chen melihat ke atas, dan melihat bahwa di barat daya, ada empat orang suci bumi, ini jelas kelompok Tuan Muda Sue dari kota Tianyu. Shao Chen, pada saat ini, suara bersemangat datang, Kin Chen mendongak dan melihat Kin Ting Ting berjalan dengan penuh semangat. Apakah kamu di sini juga? Ucap Kin Chen tersenyum dan menatap Kin Ting Ting. Chen kecil, kami mengkhawatirkan kamu. Kin Ting Ting menatap Kin Chen dengan ekspresi khawatir, dan berkata dengan hati-hati. Jangan khawatir, apa yang bisa mereka lakukan terhadapku? Jawab Kin Chen tersenyum. Shao Chen, setelah kamu pergi, City Lords Mansion mengirim orang untuk membantu kami mencaplok Gu Fangsai, dan juga memberi kami bangunan komersial terbesar di pusat untuk membangun Pavilion Chendi. Sekarang Pavilion Chendi telah lama berdiri. Dan saat ini, leluhur dan master pengobatan kuno terlalu sibuk untuk datang. Ucap Kin Ting Ting berkata dengan penuh semangat. Dia tidak pernah membayangkan mansion tuan kota, akan ikut membangun Pavilion Chendi hari ini yang megah dan bahkan terkenal. Momomomong, setelah Pavilion Chendi didirikan, apakah ada seorang wanita yang datang mencariku? Tanya Kin Chen. Kin Ting Ting menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu, ada banyak orang yang ingin bertemu denganmu, tetapi mereka semua adalah kekuatan dari kota Changsuan. Adapun wanita, tidak ada hal seperti itu. Jawab Ayu Ting Ting. Kin Chen menghela nafas, apakah Kian Sudan yang lainnya tidak berada di kota Changsuan? Ini sangat mungkin. Momom Kian Chen berpatroli di Alun-Alun, berharap untuk dapat melihat Kian Sudan yang lainnya di sini, karena selama Kian Sudan yang lainnya berada di Yunzu, mereka pasti akan mendengar tentang warisan acara besar kota Changsuan ini. Chen kecil, ada apa denganmu? Ting Ting menatap Kin Chen dengan curiga dan membangunkannya. Tidak apa, jawab Kin Chen ingin menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, tuan muda dari keluarga Sue sudah mendarat di Alun-Alun. Tuan muda dari keluarga Sue ini sangat kuat. Tidak lama setelah dia melangkah ke bayangan Palu Raksasa, tubuhnya mulai mengedarkan banyak rune, dan dia ingin membangkitkan resonansi bayangan untuk berkomunikasi dengan Palu Raksasa. Semua orang melihat keluarga tuan muda Sue dari kota Tianyu. Selain tuan muda dari keluarga Sue, tuan muda dari keluarga Gu, Wan Chaozong dan yang lainnya di kota Bahasa Lama juga mencoba berkomunikasi dengan Palu Raksasa. Ayo pergi, ucap Kin Chen berbicara dengan Kin Ting Ting dan datang ke tempat terpencil. Dia berdiri di bawah bayangan Palu Raksasa, bermandikan cahaya ribuan jimat, diam-diam merasakannya. Setiap pola rune sangat rumit dan berisi aturan surga. Tidak tahu sudah berapa lama, tidak ada yang pernah bisa menjelajahi misterinya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk berkomunikasi dengan Palu Raksasa. Selama beberapa hari terakhir, semakin banyak orang jenius yang berkumpul di sekitar hantu Palu Raksasa ini, dan semakin banyak sosok berbakat yang mencoba berkomunikasi dengan hantu Palu Raksasa. Pada saat ini, cahaya yang menakutkan melonjak, dan sosok yang luar biasa perlahan muncul di langit di kejauhan. Itu Li Dongyu dari keluarga Api Jiwa, akhirnya datang. Keluarga Api Jiwa adalah keluarga teratas di Yunsu. Di mata semua orang, itu sangat luar biasa, terutama Li Dongyu, dan saudara perempuannya Li Wansui. Di bawah mata semua orang, Li Dongyu melangkah maju, berjalan seperti dewa api antara langit dan bumi. Dia melangkah keluar dalam satu langkah, seolah bepergian melalui kehampaan, dan langsung datang ke sisi hantu Palu Raksasa, dengan api mengerikan di tubuhnya. Beberapa orang yang berdiri di sini tiba-tiba mundur, tidak berani mendekat, dan dikejutkan oleh auranya. Melihat itu, keluarga Tuan Muda Sue dari kota Tianyu dan keluarga Tuan Muda Gu dari kota bahasa kuno memancarkan sedikit ketidakbahagiaan di mata mereka. Postur tubuh Li Dongyu terlalu tinggi. Li Dongyu hanyalah seorang seniman bela diri alam suci dalam hal kultivasi, sedangkan mereka adalah pejuang dari alam suci bumi, tetapi riak Li Dongyu lebih tinggi dari mereka berdua. Cahaya cemerlang menyapu, dan seorang wanita dengan aura menakutkan tiba-tiba datang ke alun-alun. Ini adalah Ao Kingling. Banyak mata orang berkedip, dan mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka akan menemukan kesempatan untuk menyapa Non Ao. Ini adalah kesempatan yang baik. Kingling, apakah kamu di sini juga? Ucap Li Dongyu tersenyum, dan melangkah untuk menyambutnya. Ini menyebabkan semua orang menghela nafas sedikit, jelas mereka juga telah mendengar bahwa tujuan perjalanan keluarga Api Jiwa tampaknya untuk menikahi keluarga Ao, dan mereka tidak berani menyinggung keluarga Api Jiwa. Ao Kingling tidak melihat ke arah Li Dongyu. Sebaliknya, dia melihat bola bali di alun-alun, dan dia berjalan cepat meninggalkan Li Dongyu ke samping. Ekspresi tersenyum Li Dongyu langsung mengeras, dan wajahnya menjadi sangat menakutkan untuk sementara waktu, terutama setelah dia melihat sosok Ao Kingling mengacuhkannya. Pada saat yang sama, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Ao Kingling. Di bawah semua mata, Ao Kingling berjalan ke sisi lain alun-alun, di mana seorang pemuda duduk dengan tenang, dan Ao Kingling berjalan langsung ke orang itu. Semua orang bertanya-tanya, siapa orang itu, yang menyebabkan Nona Ao mengabaikan putra pertama Li Dongyu, dan berjalan ke arahnya. Tidak ada keraguan bahwa orang itu secara alami adalah Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen membuka matanya. Dia melirik Ao Kingling dengan senyum masam dan berkata, Nona, ada apa? Ao Kingling berkata dengan marah, Saya telah lelah menunggu Anda untuk menyelesaikan kultifasi Anda, dan ingin ikut dengan Anda untuk memahami warisan palu raksasa ini, tetapi saya tidak melihat keluar, sampai saya mengetahui semuanya dari ayah saya. Begitu Ao Kingling mengatakan ini, pengadilan terkejut. Makna yang terkandung dalam kata-kata itu begitu kaya, sehingga semua orang hampir tidak bereaksi. Siapa pemuda ini, yang bisa membuat Nona Ao Kingling berbicara dengan nada yang begitu intim, dan sepertinya dia juga telah berlatih di mansion Tuan Kota sebelumnya, bahkan Tuan Lord tahu, apakah itu jodoh Nona Ao Kingling. Tapi bukankah tuangannya Li Dongyu, apa yang sedang terjadi? Ucap semua orang merasa otak mereka tidak cukup, telinga mereka ditusuk, dan jiwa gosip mereka membara. Selain itu, banyak orang juga bertanya tentang asal-usul Qin Chen. Wajah Li Dongyu menjadi lebih suram, dan niat membunuh di matanya hampir tak tertahankan. Qin Shaoxia, Anda adalah penyelamat saya, dan Anda harus membantu saya kali ini. Aku benar-benar tidak tahan dengan Li Dongyu, dan aku tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Ucap Ao Kingling mentransmisikan suaranya. Qin Chen tersenyum pahit dan menjawab, kamu si enak, tapi aku telah menjadi sasaran kritik publik. Ao Kingling berkata dengan genit, jangan dengarkan bisikan tetangga, kamu kan orang baik, aku akan mengandalkanmu kali ini. Ketika suara itu jatuh, dia duduk bersila di samping Qin Chen, dan keduanya sangat dekat. Bisakah kamu sedikit menjauh dariku? Bisik Qin Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tidak, bagaimana orang lain bisa percaya bahwa kamu adalah temanku jika kamu jauh? Jawab Ao Kingling tersenyum. Qin Ting Ting tampak konyol di samping. Ngomong-ngomong, bagaimana menurutmu tentang warisan ini? Ucap Ao Kingling bertanya dengan bingung. Melihat adegan ini, tuan muda keluarga Sue dari kota Tianyu dan yang lainnya memancarkan makna yang menarik. Ekspresi Li Dongyu sedikit berubah. Ketika semua orang mengira dia akan marah, mereka melihatnya mendengus dan duduk bersila, merasakan hantu palu raksasa. Ini membuat semua orang yang akan menonton kegembiraan tidak dapat membantu tetapi merasa tersesat. Tapi untuk sesaat, mata semua orang sekali lagi tertarik pada Li Dongyu. Segera setelah Li Dongyu duduk, api aneh melonjak di sekujur tubuhnya. Ini adalah api jiwa, dan itu adalah kekuatan unik dari keluarga api jiwa. Pada saat ini, api jiwa mekar, dan tanda tubuh Li Dongyu meledak dengan cahaya redup, seolah-olah sedang terangsang. Luar biasa, putra Li Dongyu pantas menjadi arogan dari keluarga api jiwa, dan pencapaian runenya sangat hebat. Dalam beberapa saat, dia telah membangkitkan runeh hantu palu raksasa. Saya tidak tahu apakah ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan hantu palu raksasa. Ucap seorang pria alam sage bumi terlihat sok. Adegan seperti itu menarik seruan banyak orang. Pada saat yang sama, semua orang juga memandang Kin Chen dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Sudah beberapa hari sejak Kin Chen datang ke sini. Dia adalah kelompok orang pertama yang menyadari pencerahan, tetapi sampai sekarang, dia belum dapat mengaktifkan hantu palu raksasa. Kin Chen secara alami mengabaikan pikiran semua orang dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Pikirannya bergerak sedikit, dan tiba-tiba banyak cahaya rune bersinar, dan mengandung kekuatan tirani. Setelah itu, hati Kin Chen tergerak, dan semua fluktuasi segera menghilang. Kin Chen menggelengkan kepalanya. Apa yang dia inginkan bukan hanya untuk mengaktifkan hantu palu raksasa, tetapi untuk benar-benar memahami makna mendalam dari teknik refiner dalam hantu palu raksasa. Jika ternyata tujuan Kin Chen adalah untuk menembus alam suci bumi, maka itu akan sangat sederhana. Tapi dia sedang belajar asal-usul tentang palu raksasa ini, memperoleh warisan teknik pemurnian jauh lebih layak dinanti daripada menerobos sage bumi sesegera mungkin. Oleh karena itu, dia berhenti untuk membangkitkan rune ini, tetapi menutup matanya, biarkan rune yang tak habis-habisnya yang jatuh seperti air terjun ini berlama-lama di sekitar tubuhnya, agar dia bisa memahami aturan, makna, dan esensi dari rune ini. Banyak orang mencoba untuk berkomunikasi dengan hantu palu, semua orang memeras otak mereka, ingin dikenali oleh hantu palu dan mendapatkan sesuatu. Di lain sisi, tubuh Li Dongyu tiba-tiba meledak dengan sinar cahaya yang mengerikan, dan melihat kekuatan yang sangat kuat menggeliat gila, dan kemudian berubah menjadi momok seperti binatang buas, melayang dengan hantu palu raksasa, dan kemudian mengeluarkan suara gemuruh. Bayangan hantu palu raksasa bergetar, memancarkan cahaya dan momentum yang luar biasa. Akhirnya diaktifkan untuk pertama kalinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.